Gila, 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 gila banget, epic banget episode 3 ini Selamat datang di channel di balik kamera para fans Game of Thrones Tapi sebelum gue panjang lebar, temen-temen jangan lupa subscribe youtube channel gue Kunyikan lonceng dan komentar tentunya Gue pengen kasih tau dulu ke temen-temen semua bahwa di depan ada spoiler parah Jadi kalau belum nonton, ditutup aja video gue Karena episode 3 ini epic banget, jadi harus nonton dulu Sangat emosional dan dramatis Gue jerit-jerit di rumah Ini dia rekap adegan untuk Game of Thrones season 8 episode 3 The Long Night Yang pertama, menyambut The Army of the Dead dan peran Melisandre di dalamnya Wajah-wajah tegang dan takut terpancar dari semua karakter di pembukaan The Night King dan The Army of the Dead are coming Kemudian dari kejauhan muncul perlahan Melisandre sang penyihir kita Dia meminta jorah di andal untuk memberitahu para Dothraki di barisan terdepan Mengangkat pedang bengkok mereka Lalu untuk pertama kalinya Melisandre mengucapkan sebuah mantra panjang Salah satunya Ayek Shoyosonyos Elon Miskas Ayek Shoyosonyos Elon Miskas Oh my god berinding Terus seluruh pedang Dothraki yang berada di barisan terdepan Menyala merah satu persatu melingkari Winterfell That's amazing Membakar semangat para prajurit Berikutnya Melisandre masuk ke dalam kastil Winterfell Lalu berhadapan dengan Ser Davos Yang memiliki dendam kesumat atas perbuatan The Red Witch Membunuh Sireen Baratheon Melisandre meminta untuk tidak dieksekusi saat itu Karena dia bilang dia akan mati sebelum Fajar Adegan berikutnya ditutup dengan Melisandre menatap tajam Arya Stark Ayek Shoyosonyos Elon Miskas Ayek Shoyosonyos Elon Misas Kesirusidbantus Sobria Isas A signo tuledis Yang kedua Pasukan Dothraki kocar kacir Come on guys Robert Baratheon dan seluruh warga Wisteros Bilang only a fool who faced Dothraki In an open field Open battle Langsung terpatahkan ketika berhadapan dengan The Army of the Dead Untuk pertama kalinya pasukan Dothraki kalah Dan hal ini menciutkan hati para penjuang Wisteros Ketika menyaksikan pedang-pedang api yang disurut Melisandre sebelumnya sedikit demi sedikit padang dari kejauhan Satu demi satu pasukan Dothraki kembali lagi ke arah kastil Lari ketakutan tanpa kuda-kuda mereka Yang ketiga Para pasukan kematian mendekati kastil Winterfell Para The Death mendekat Membuat siut nyali para pasukan yang terdiri dari orang-orang tua dan perempuan Serta yang salib tentunya Satu demi satu tumbang karena sudah ketakutan dan juga pasukan The Walkers Seperti Orc-Orc di The Lord of the Rings Serem banget Yang keempat Dragonfire Daenerys dan Jon pun akhirnya menyemburkan api-api naga Drogon dan Rhaegar menolong para pasukan Namun kemudian Jon melihat para pemimpin The Army of the Dead berbaris di pinggir hutan dari angkasa Tentunya jika para petinggi The Army of the Dead mati Para pasukannya juga ikut mati Jon dan Dany berusaha mengampiri Namun kemudian keduanya diserang oleh badai salju kiriman The Night King Visualisasinya bagus banget disini Api naga di malam hari di tengah badai salju Keren Sampai jumpa di malam hari di tengah badai salju kiriman Sampai jumpa di malam hari di tengah badai salju kiriman Yang kelima badai salju menghantam Winterfell Sebagaimana badai menghantam Arya meminta Sansa untuk pergi ke The Crypt Sansa yang awalnya menolak kemudian pergi setelah diberi sebuah pelati dragon glass dari Arya Para pejuang kita mulai kewalahan dan akhirnya Pip tewas karena berusaha melindungi Sam Di The Crypt sangsa bergabung dengan Tyrion, Missandei, Gilly, dan Varys Sementara itu Jon dan Daenerys yang menunggangi Rhaegal dan Dragon Masih teromong ambing oleh badai salju yang dibuat oleh The Night King Sehingga keduanya gak bisa membantu para pasukan untuk membakat para The White Walker Sementara itu para pasukan manusia mundur ke dalam kastil Oh my god Liana Mormont Kamu keren banget sih ya Allah Anak kecil ini Get down to the crypt I'm not abandoning my people Take this and go I don't know how to use it Stick with the pointy end Kemudian The Unsullied pasang badan Sementara para pasukan Westeros masuk ke kastil Winterfell Para The Unsullied atas komando Grey Worm Memasang badan untuk melindungi mereka yang berusaha masuk ke kastil Sekaligus menghalangi para pasukan kematian juga tidak masuk ke dalam kastil Degregan abis adegan ini Selama disini Arya melindungi The Hound That's cute The Unsullied sedikit demi sedikit juga mundur Kewalahan akhirnya The Unsullied kembali mundur What? The Unsullied dan Dothraki yang ganas di badan perang mundur What the hell? Open the gate! Open the gate! Effordul ei! Masjid! Hey! 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 Away! Hey! Hey! Oh! bucket list! Oh! Hey! Hey! Parit pelindung yang dari episode pertama sudah diperlihatkan Pembuatannya diminta oleh Grey Worm untuk dibakar, dinyalakan Namun Danny dan John yang terjebak badai tidak bisa melihat ke arah bumi Dan tidak melihat tanda yang dikirim oleh Sir Davos Usaha mereka untuk menyalakan parit secara manual pun tetap digagalkan Kemudian datanglah pertolongan dari The Red Witch Dengan mantranya, ayek soyosonyos ilon miskas Ayek soyosonyos ilon misas dengan nada takut gagal akhirnya parit berhasil menyala Dan Winterfell dikelilingi api Sumpah ini keren banget, oh my god Setelah itu Danny dan John baru melihat dan ikut membakar trench yang belum terbakar Kini para Duat Walker hanya bisa mengelilingi trench yang terbakar Dia menatap mengerikan May Uub Kayas Aexi возмio elon misas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Meminta maaf kepada Bran Menyesal setelah melakukan hal yang dulu-dulu dilakukannya Lagi-lagi Bran dengan kebijaksanaan 3-art patternnya Bilang bahwa hal itu justru membuat Theon Membuatnya kembali ke tempat ia semestinya ada Home, rumah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya I wish The things I did Everything you did brought you where you are now Where you belong Home I'm going to go now Go where The Night King Padangkan api trench The Night King kemudian muncul di angkasa Dan membuat para The White Walker menjadi berani masuk Dan mengorbankan beberapa anggotanya Agar membuat trench bisa padang di beberapa titik Interval pun akhirnya kebobolan Ini adegan mengerikan Ketika karakter-karakter utama Seperti Brienne Sampai dengan Samuel Tarelli Bertarung dengan para zombie Sementara The Hound sangat takut dengan api Ia bersembunyi While Arya Oh my god Arya keren banget Tempsong dia yang biasanya untuk The House of the Black and White Pun jadi lebih upbeat Thanks ramen jawadi for making a good scoring The Hound yang melihat Arya bertarung sendiri pun Akhirnya pergi ingin ikut bertarung dengannya Pergain 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 Next adalah keberanian Liana Mormont Liana Oh my god Ini pengol-pengolnya gak ada yang jagain dia apa ya? Raksasa zombie masuk Ini raksasa terus zombie lagi I mean like fuck man Dengan ini sedih banget Meremukkan hati gue Anjir Liana maju menjerit sambil membawa pedang Namun si raksasa memegang tubuhnya dengan mudah Dan meremukkan tubuhnya yang kecil sampe bunyi loh Jahat banget Karakter favorit gue Tapi in the end dengan tenaganya yang terakhir Liana Mormont menjerit menasukkan dragonglas ke bola mata raksasa White Walker Dan baik si raksasa maupun Liana tewas di tempat Rest in peace Lady Liana I will always love you I will always love you I will always love you Setelah kucing-kucingan dengan White Walker yang cukup lama di sebuah ruangan Winterfell Arya berhasil keluar dari ruangan itu Tapi akhirnya dikejar oleh ratusan The White Walker Ini mungkin udah kita lihat di trailer yang pertama banget Lalu Beric dan Dorian dan The Hound menyelamatkan Arya Beric dan Dorian akhirnya tewas karena menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi Arya Stark Di ruangan yang kini terkunci Arya bertemu dengan Melisandre Melisandre bilang Beric dihidupkan ada tujuannya Dan tujuan itu kini telah terpenuhi yaitu menyelamatkan Arya Ramalan Melisandre terhadap mereka berdua juga akhirnya terwujud Melisandre mengulang apa yang dibilangnya kepada Arya di season 2 You will shut many eyes forever Brown eyes, green eyes, and blue eyes Merinding ini Allah Terus White Walker sebentar lagi masuk ke ruangan Dan Melisandre bilang ke Arya What do we say to the God of Death? Arya bilang Not today Lalu Arya keluar ruangan dan ke arah yang lain Ah ini keren banget Mau ngapain dia? Next kita akan tau I know you And I know you You said we'd meet again And here we are At the end of the world You said I'd shut many eyes forever You were right about that too Brown eyes Green eyes And blue eyes What do we say to the God of Death? Not today Pertarungan epic 3 naga The Night King Danny dan John Sama-sama mengandari naganya masing-masing Akhirnya bertarung di angkasa John tumbang Regal terluka dan jatuh Sedangkan Viserion, White Walker Dan The Night King Berhasil dijatuhkan juga oleh Danny Dragon pun diselimuti oleh para The White Walker Yang melukai sebagian banyak tubuhnya Sehingga Danny juga jatuh ke bumi Oh my God Tapi kemudian Danny Diselamatkan oleh Jorah Dan mereka bertarung berdua saja ACEY baza now Tentang Rang Sam Tentang Rang Tentang Rang Tentang Rang Terima kasih. 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 Theon, you're a good man. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalung saktinya kembali tua dan mati di tengah salju. Oh my God, that's a sad ending. But has a purpose. Terima kasih. 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 Bye-bye. Sampai jumpa di episode 4. Valer Morgulis.